Halo kembali lagi bersama saya Agus Dek Greenwood sekarang saya mau update mengupdate ya eh bahan Dewan Daruh yang kecil kemarin saya sempat kejauhkan juga pada saat saya dapat minta di rumah teman saya ya di sini sudah ada dia tumbuh banyak dan kemarin kondisinya kalau kalian nonton saya obrak abrik akarnya potong-potong atau kita langsung saja bawa ke tempat yang lebih kelihatan ya selamat menikmati ini dia bahan Dewan Daruh saya sini ada saya coba stek bugenfil ya ini tidak berhasil ya kayaknya tidak berhasil karena bugenfil memang bisa di stek ya sekitar informasi saja tapi untuk tingkat kondisinya hidupnya pengalaman saya 50-50 yang ini gagal tapi ada yang sudah berhasil beberapa yang segede ini ya yang saya coba stek 50% berhasil 50% gagal kegagalan biasa ya tapi tetap terus mencoba ini dia kemarin saya dapat minta langsung saya ganti pot tujuan saya untuk menyuburkan dan sudah saya beri gerak dasar kemarin langsung dan setelah saya obrak abrik akarnya kemarin seperti video yang tadi ya saya obrak abrik saya potong-potong hanya sedikit akar tujuan saya untuk meratakan akar yang tumbuh di bawahnya agar ke semua sisi dan kemarin kondisinya sempat drop ya dan kemarin juga saya tidak menghabiskan semua daunnya cuma 10% saya habiskan ternyata dia mengering karena kondisi seperti itu tindakan yang saya lakukan adalah memotong cabang-cabang dan menghilangkan semua daun dan syukur dia mau hidup normal seperti ini nah sekarang saya akan kembali melenyutkan mengawat ya untuk cabang-cabang sekalian seleksi dan pengarahan sedikit anak-anak cabang mungkin masih kecil tapi tetap saya akan lost ya dengan kawat yang ukurannya lebih kecil nanti ya saya rasa ini perlu kita tindak lanjuti sebelum nanti terlambat tidak ada salahnya juga dari dini tapi jangan dipotong saja ya biarkan ujungnya kita lost tetap kita tetap lost dan sekarang biar terlihat jelas geraknya mudah-mudahan ada yang punya juga seperti ini bahan kecil kita langsung pruning setelah saya pruning terlihat ya cabang-cabangnya anak-anak cabang disini sudah banyak yang tumbuh sesuai harapan saya ya setelah saya potong tumbuh dua cabang dan yang ini tadi saya agak ada eksiden sedikit ya ini putus ya salah potong nggak apa ya nanti tunggu yang baru saja dan yang ini sudah pecah dua sekarang sebenarnya sudah jadi empat lumayan rapat ya tapi cabangnya masih kecil-kecil ya kita arahkan saja nanti sedikit sedikit saja ya dan yang ini menurut belum saya kawat ya mungkin sekarang saya akan kawat yang ini digang kemudian menurut pangkutannya sedikit ya dan yang ke arah samping satu dan disini ada tumbuh dua-dua ya dan disini ada tiga ya mungkin ini terlalu di atas kurang bagus menurut saya ya sudah cukup ya dua yang ini saja ya ada dua ada dua nah seperti yang kemarin ya saya bilang ini bahan yang lumayan mudah untuk dibuat gerak dasar karena percabangannya menurut saya lumayan lengkap ya ada kanan kiri dan ke atas ke belakang juga ada sepertinya yang ini ya satu dua kemudian untuk ke belakangnya juga sudah ada tiga kemudian cabang samping berikutnya ini tinggal mengolah sedikit kemarin ya tinggal meliukkan agak putar sedikit biar posisi cabangnya pas dengan harapan saya kemarin ya oke sekarang saya akan arahkan sedikit ya karena masih kecil usahakan penguatannya jangan terlalu kenceng-kenceng ya biar nutrisinya ataupun perkembangannya tidak terlalu terhambat itu saran saya ya menurut pengalaman saya juga oke kita kawat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan wedäm s.k Free sudah ya saya rasa sudah terlihat jelas arah percabangannya tadi saya sudah dapat mengarahkan beberapa cabang yang ini dan yang ini agak saya tekuk karena tadi arahnya memang kurang pas sekarang sudah pas ya dan yang ini saya dapat ke belakang satu ya saya rasa untuk ke belakang sudah cukup ya ada dua mungkin nanti nunggu satu ke depan untuk merapatkan mahkotanya nanti terus ini saya kawat anak cabang ataupun rantingnya masih lumayan kecil ya siapa tahu dari kalian ada yang tidak sabaran untuk mengawat seperti inilah bisa cara kalian dengan mengawat tapi tanpa mengotong ujung dari cabang tersebut agar pertumbuhannya tidak terlalu terhambat kita biarkan saja los-los seperti itu apalagi kita akan menunggu pembesaran atau penyuburan pada bahan kita sengaja saya kawat langsung ya yang kecil-kecil biar kalian juga bisa melihat jelas bagaimana bentuk dasar ataupun percabangannya ke depannya seperti inilah ya tinggal menunggu pembesaran untuk mengejar proporsional pada cabang dan apa namanya batang utamanya ini dan ini gaya mungkin informal ya oke mudah-mudahan bisa tak bermanfaat bagi kalian bagi teman-teman pemula juga ya ini bahan dari saya rasa lumayan dari nol ya karena kemarin setelah saya dapat minta ya 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 setelah saya dapat minta kemarin langsung saya bongkar dan saya angkat dan saya rapikan akarnya dan saya tanam dan berhasil seperti ini ya jadi kalian sabar saja ya jangan langsung tersasa pada saat bahan kalian ada saatnya dia drop ya kemarin di UPS 4 drop tapi tetap yakin kalau bahan kita tetap hidup karena dengan penanganan yang lumayan benar ya kemarin setelah ganti media kita taruh di tempat teduh dulu seperti yang sering saya bilang ya sampai dia keluar dunas-dunas baru jangan tersasar semasi dia ada kambium pada bahan ataupun batang bonsai kita selamat pagi ya